Program Kartu Prakerja Gelombang 19 resmi dibuka. Simak 5 hal yang menyebabkan tidak lolos prakerja berikut ini, agar Anda bisa terpilih sebagai penerima Kartu Prakerja Gelombang 19 dan mendapatkan bantuan uang tunai sebesar Rp3,5 juta. Pemerintah secara resmi membuka Program Kartu Prakerja Gelombang 19 pada Kamis 26 Agustus 2021. Sebanyak 800 ribu peserta yang lolos seleksi, nantinya akan mendapatkan biaya pelatihan sebesar Rp100.000, intensif selama 4 bulan sebesar Rp600.000 per bulan, dan intensif survei evaluasi sebesar Rp50.000. Tapi jangan lupa, Head of Communication Management pelaksana Program Kartu Prakerja, Loisatuhatuh, beberapa waktu yang lalu memberitahu apa saja kesalahan yang dilakukan warga sehingga mereka tidak lolos program prakerja. Nah agar Anda bisa lolos pada gelombang kali ini, berikut kami rangkumkan 5 hal yang harus Anda lakukan agar lolos pada Program Kartu Prakerja Gelombang 19 dan mendapatkan bantuan uang tunai sebesar Rp3,5 juta. Tapi seperti biasa, sebelum lanjut menonton, bantu kami membangun channel Kronos Media berkembang dengan cara like dan subscribe. Secara garis besar, pendaftaran Program Kartu Prakerja Gelombang 19 masih sama dengan gelombang-gelombang sebelumnya. Anda hanya perlu membuat akun, kemudian mengisi formulir yang sudah disediakan oleh pelaksana Program Kartu Prakerja. Jika Anda belum memiliki akun prakerja, Anda bisa mendaftar dengan klik link yang telah kami sediakan di kolom deskripsi video ini. Tapi seperti telah disampaikan oleh Head of Communication Management pelaksana Program Kartu Prakerja, Loisatuhatuh, kebanyakan orang mengabaikan beberapa hal penting, sehingga mereka akhirnya tidak lolos. Karena itu, agar Anda bisa lolos menjadi salah satu peserta Program Kartu Prakerja Gelombang 19, maka sebaiknya Anda memperhatikan lima hal berikut ini. Pertama, melebihi kuota keluarga. Dalam satu kartu keluarga, yang boleh menjadi peserta Kartu Prakerja maksimal adalah dua orang. Atau dengan kata lain, dalam satu kakak hanya boleh dua nick yang terdaftar. Dan penerimaan peserta Kartu Prakerja sudah menggunakan sistem yang terintegrasi, sehingga siapa berasal dari kartu keluarga yang mana sudah tercatat dalam data base. Sehingga kalau ada ayah, ibu, dan beberapa orang anak yang didaftarkan semua, sistem akan mendeteksi dan tidak dapat menerima lebih dari dua orang. Kedua, masih sekolah atau kuliah. Pemerintah sudah memberikan skema tersendiri untuk memberikan bantuan kepada siswa maupun mahasiswa yang sedang mengikuti pendidikan formal. Sehingga program prakerja ini ditujukan untuk mereka yang sudah lulus kuliah dan sedang mencari pekerjaan, atau mereka yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi. Nah jika Anda masih sekolah atau kuliah, sebaiknya Anda tidak mengikuti program kartu prakerja. Jika Anda memaksakan diri untuk mendaftar, maka otomatis Anda tidak akan diloloskan. Ketiga, penerima bantuan lain. Selain program prakerja, pemerintah menggelontorkan banyak sekali bantuan untuk masyarakat, baik berupa bantuan sembako, DTKS Kemensos, bantuan subsisi upah, bantuan presiden, bantuan pelajar, mahasiswa dan pengajar, serta bantuan UMKM. Nah jika Anda adalah penerima salah satu bantuan tersebut, maka sebaiknya Anda tidak lagi mendaftar dalam program kartu prakerja. Keempat, pernah lolos prakerja. Setiap pendaftar prakerja yang sudah lolos dan mendapatkan bantuan, namanya sudah tercatat di dalam data base, dan nomor induk kependudukannya sudah dicentang. Sehingga kalau Anda memaksakan diri untuk mendaftarkan lagi di gelombang yang lain, maka secara otomatis nama Anda sudah pasti tidak akan diloloskan oleh sistem. Kelima, Pejabat Pemerintah. Negara sudah memiliki skema tersendiri untuk membantu pejabat pemerintah, sehingga kartu prakerja tidak dialokasikan untuk membantu mereka. Karena itu, jika Anda adalah aparat pemerintah seperti pegawai negeri sipil, anggota DPR atau DPRD, prajurit TNI Polri, kepala desa dan perangkat desa, atau pejabat BUMN dan BUMT, sebaiknya Anda tidak perlu mendaftar dalam program kartu prakerja. Nah itulah 5 hal penting yang menyebabkan tidak lolos seleksi kartu prakerja. Kami doakan semoga Anda menjadi salah satu dari 800 ribu orang yang beruntung menjadi penerma program kartu prakerja gelombang 19, dan mendapatkan bantuan uang sebesar 3,5 juta rupiah. Bantu share video penting ini kepada banyak orang. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!